Pelaku ditangkap tanpa perlawanan usai polisi menerima laporan korban yang dijamret di kawasan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu beberapa waktu lalu. Dari pemeriksaan terungkap, pelaku YP yang beraksi seorang diri sedikitnya sudah 8 kali beraksi di sejumlah lokasi di Kota Bengkulu. Modusnya, pelaku sengaja memilih wanita yang berkendara seorang diri untuk jadi korbannya. Setelah rasanya jalanan sepi, pelaku dengan cepat merampas tas dan barang berharga korban. Tak jarang beberapa korbannya terjatuh dan luka-luka karena berupaya mempertahankan barang berharganya. Jadi modus dari pelaku, dia mencari korbannya dengan keliling kota ketika ada korban yang lengah dan situasi sedang sepi, dia langsung merampas tas yang dikenakan oleh masing-masing korban. Hasil penangkapan terhadap pelaku, kita juga menamankan beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit HP Rini 10 warna hitam pekat. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dikenakan pasal 365 dengan hukuman 7 tahun penjara.